selamat menikmati Assalamualaikum hari ini saya akan memasak dendeng sapi bahan-bahannya adalah daging sapi yang bagus seperti ini kemudian kita butuhkan juga kelapa yang telah kita parut halus 2 butir telur dan tepung padi sasetan tepung padi atau tepung beras 2 bungkus lalu bahan-bahan bumbunya adalah bawang putih bawang merah kunyit pelengkuas ketumbar pencur jinten bula garam dan penyedap rasa bahan-bahan ini kemudian akan kita haluskan langkah pertama kita haluskan bumbu-bumbunya sapi kita iris tipis-tipis seperti ini kita iris tipis sampai selesai kemudian haluskan kita haluskan bumbu-bumbu tadi hingga halus langkah berikutnya kita akan mencampur semua bumbu dengan bahan-bahan parutan kelapa kita siapkan kemudian kita masukkan daging sapinya kita masukkan setelah daging sapi kita masukkan kita akan masukkan bumbu kita masukkan semua bumbu lalu kita aduk hingga rata kita aduk semua bahan hingga tercampur lalu kita masukkan sepung padinya kita masukkan semua pung padinya guning telur kita masukkan guningnya saja telurnya kita campurkan semua bahan hingga benar-benar tercampur setelah adonan dirasa enak sudah pas kemudian kita bentuk dendeng sapinya kita bentuk seperti ini kita bentuk pipe daging sapinya agar garingnya rata kita panaskan penggorengan lalu dendeng kita goreng kita goreng dengan api kecil tidak terlalu besar agar hasilnya bagus setelah hasil dendeng sapinya sudah matang harum dan rasanya gurih bisa kita nikmatin kapan saja resep ini dicoba ya assalamualaikum 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 Terima kasih.